Kepolisian Resort Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat berhasil mengungkap 4 kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika jenis sabu dalam operasi Antik Marano 2022. Dalam operasi ini, 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 2,24 gram. 4 orang tersangka yang kedapatan membawa narkoba tak berkutik saat terjaring operasi Antik Marano 2022 yang digelar Kepolisian Polres Pasangkayu. Operasi serentak yang dilaksanakan di sejumlah daerah selama 14 hari itu fokus pada pengungkapan dan penindakan barang haram narkotika. Wakapol Res Pasangkayu, Kompol Eduard Stevri Alantelusa menyampaikan dalam 14 hari operasi Marano pihaknya berhasil mengungkap 4 kasus pengguna dan pengedar barang haram jenis sabu-sabu dengan berat bruto berbeda-beda. Dalam 4 kasus dengan total keseluruhan 2,24 gram sabu tersebut, didapatkan dari inisial I, petugas berhasil menyita barang bukti sabu 1,46 gram. Sementara dari tangan M, petugas menyita barang bukti sabu 0,32 gram, uang Rp600.000 dan handphone. Dari pelaku A, barang bukti yang diamankan beropah sabu 0,16 gram dan inisial I, barang bukti sabu 0,30 gram. Total bruto berbeda-beda yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita oleh Satgas Paus Hantik, Porus Pasangkayu selama pelaksanaan operasi Hantik Marano tahun 2022 selama 14 hari sebesar 2,24 gram. Untuk saat ini patah sangka sudah ditahan di hutan oleh Pasangkayu itu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4-12 tahun penjara. Kini pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mako Pores Pasangkayu. Dari Pasangkayu, Yunus Separin, Ainews melaporkan.